Terima kasih telah menonton Film yang diangkat dari kisah nyata ini mengisahkan seorang aju dan kartel di sebuah kota Amerika bernama Lukas Sepeninggal bosnya, Lukas berambisi membangun jaringan bisnis Nahraos Dengan memotong jalur distribusi heroin dan mengambil langsung dari sumbernya di Vietnam Lukas dengan Nahraos murni miliknya Blue Magic dengan cepat menjadikannya sebagai orang paling berpengaruh di Harlem Sementara seorang polisi detektif jujur, Richie Roberts, mendapatkan perintah dari atasannya Membentuk tim khusus untuk menangkap pebisnis Nahraos kelas kakap Penyelidikan Roberts pun akhirnya mengarah ke sosok Lukas Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Tanpa basa-basi, me stay tune ya sambil haaam belum Ini dia alur filmnya, American Gangster Ketika bos kartel bernama Bumpy Johnson dan ajudannya bernama Frank Lukas Yang sudah bekerja 15 tahun bersama Bumpy, menyusuri jalan di kota Harlem Bumpy mengeluh atas pendistribusian barang yang kini telah dikuasai China Tiba-tiba Bumpy pingsan dan dinyatakan meninggal dunia akibat serangan jantung Berita kematian Bumpy mengajutkan banyak pihak Saat pemakaman digelar, banyak orang-orang penting termasuk para mafia yang datang mengandiri pemakaman Bumpy Pindah ke scene lain, Richie seorang detektif yang anti-korup mengikuti kelas untuk menyelesaikan studinya sebagai seorang pengacara Richie juga menyelediki kasus peredaran Nahraos terbesar di wilayahnya Saat pengintaian Richie yang ditemani Javir, mendekati mobil milik seorang bandar dan menemukan uang sebesar 1 juta dolar dalam mobil tersebut Javir menyuruh Richie untuk mengambil uang tersebut Tapi Richie yang jujur malah menyerahkan uang temuannya itu ke pihak yang berwenang Atas kejadian tersebut, Richie menjadi buah bibir Dan tak sedikit oknum polisi yang membenci Richie karena kejujurannya itu Salah satu oknum polisi yang menangani kasus narkoba bernama Truppo Sudah menjalankan bisnis haramnya dengan mencuri Nahraos Yang telah disita dan mengoplos Nahraos agar kadarnya berkurang Truppo menjual Nahraos hasil recekannya itu kepada bandar-bandar yang ada di daerahnya Termasuk kepada Frank Frank memulai menjalankan bisnis haramnya tersebut Frank yang sudah banyak belajar dari Bumpy Kini memutuskan untuk memulai bisnisnya sendiri Dia akan pergi ke Asia saat mengetahui kalau harga Nahraos disana jauh lebih murah Frank dibantu oleh sepupunya Nate yang juga seorang tentara Untuk mengurus keberangkatannya Setelah semuanya selesai Frank pun pergi menyusuri hutan untuk sampai ke pabrik Nahraos Frank dikenalkan kepada pengusaha pemilik kebun Nahraos Frank pun mulai bernegosiasi Tak tanggung-tanggung ia membeli 100 kg Nahraos untuk dijual di Amerika Setelah berhasil bernego Sebelum Frank kembali ke Amerika Frank menyuap kepada para oknum dengan uang sebesar 100 dolar Dengan harapan dia membawa pulang barang haram tersebut dengan aman, sehat, dan sentosa Richie yang sedang dirundung masalah rumah tangganya Tiba-tiba mendapat kabar dari Javir rekan kerjanya Javir telah membunuh seorang bandar Dia panik karena rumah bandar tersebut sudah dikepung oleh warga sekitar Tak lama Richie datang Javir pun keluar dari rumah tersebut dengan selamat Saat di perjalanan Richie melihat tingkah Javir yang agak berbeda Ternyata Javir seorang pengguna juga Richie marah karena Javir telah membunuh dan mencuri uang si bandar Javir memohon kepada Richie agar dia tidak melaporkannya kepada atasan Richie yang berpegang teguh pada prinsipnya Tidak bisa lagi mentolerir tindakan Javir tersebut Javir pun akhirnya kabur Prank yang telah sampai di Amerika Mulai mengecek kemurnian barang yang ia bawa dari Asia itu Setelah lulus hasil uji coba Ternyata Nahraus produksi Asia memang T.O.P.B.G.T Dengan kualitas yang oke dan harga yang murah Prank akhirnya membuat merek sendiri dengan nama Blue Magic Blue Magic ini ternyata laku keras dan menyebar luas di Harlem pada saat itu Terdengar kabar kalau Javir overdosis dan kehilangan nyawanya karena Blue Magic Richie pun mencari tahu siapa bandar yang menjual Blue Magic ini Karena kasus ini semakin besar dan telah banyak merenggut nyawa Richie pun diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk mendirikan kantor sendiri Terlepas dari instansi-instansi yang dipenuhi oknum Richie Berkat bisnis haramnya ini, Prank menjadi kartel yang kaya raya Dan memboyong semua keluarganya untuk tinggal bersamanya di New York Frank yang terdiri dari enam bersaudara mengajak saudara-saudaranya untuk gabung di bisnisnya Tiba-tiba Prank melihat Johnson menagija Prank kepada para pedagang Lalu Prank menghampiri Johnson dan ini yang terjadi Semenjak kejadian itu, Frank menjadi kartel yang paling ditakuti Itu artinya dia berhasil menguasai wilayah tersebut Kembali ke Richie, yang kini telah mempunyai tim sendiri untuk menangani kasus narkoba yang telah menghilangkan nyawa partnernya itu Richie berambisi untuk menangkap bandar besar dari Blue Magic Richie pun memulai penyelidikannya dari mulai bandar-bandar kecil Prank yang tadinya hanya seorang aju dan kartel di Harlem, kini dia berkuasa di wilayah itu Ia membeli bar yang pengunjungnya pun bukan main Prank menegur adiknya yang terlihat mencolok karena outfit yang ia kenakan Prank khawatir karena kesalahan adiknya itu akan mendatangkan para bahaya Di malam yang sama, Prank bertemu dan berkenalan dengan Eva Wanita pemenang kontes kecantikan Sejak malam itu, Prank dan Eva selalu bersama Pengintaian Richie akhirnya menemukan titik terang Saat pengintaian tertuju pada sebuah car wash Ia menemukan kejanggalan saat berhasil menyedap telpon car wash tersebut Richie memutuskan untuk menyamar sebagai seorang pembeli Blue Magic Berharap agar ia dapat petunjuk lebih dari penyamarannya Dengan intens, dia masih terus mengikuti kemana pendistribusian hasil dari transaksi barang haram itu Setelah diikuti, ternyata uang hasil penjualan Blue Magic ini diambil paksa oleh Trupo Oknum polisi yang juga menjadi bandar Nahraos Richie mencegat Trupo Dan mengambil uang yang Trupo rebut dari bandar kecil Trupo pun terpaksa memberikan uang itu kepada Richie Dan mengingatkan Richie untuk tidak datang lagi ke wilayahnya Bisnis Frank yang makin hari makin melejit dengan jangkauan wilayah pendistribusian Blue Magic pun semakin meluas Jumlah pemesanan Frank kepada produsen Asia pun sangat besar Karena kesuksesannya tersebut, Frank diundang oleh pemimpin kartel bernama Dominic Karena harga Blue Magic sangat menjatuhkan harga pasar Dominic memberikan bantuan kepada Frank untuk lebih meningkatkan harga dan memperluas jangkauan penyebaran Blue Magic secara aman Frank pun sepakat untuk bekerja sama dengan Dominic Pada suatu hari saat pertandingan tinju besar digelar Di mana banyak para petinggi dan orang-orang penting berkumpul di sana Frank dan istrinya pun akan turut hadir menyaksikan langsung pertandingan tersebut Tak mau kehilangan kesempatan, Richie pun hadir untuk mengetahui informasi lebih dalam Tentang bandar terbesar Blue Magic Frank yang terlihat sangat mencolok dengan mantel pemberian istrinya pun menyita perhatian banyak orang Tak terkecuali Richie Richie melihat Frank tapi Richie tidak memiliki prasangka bahwa Frank lah yang selama ini Richie cari Namun ada satu momen yang membuat Richie tertarik saat Richie melihat Frank berjabat tangan dengan Dominic Richie yang sudah mengetahui latar belakang Dominic pun kini menaruh curiga terhadap Frank Trupo yang hadir di acara pertandingan itu pun bertanya-tanya Tentang Frank yang terlihat begitu akrab dengan Dominic Beberapa hari kemudian Frank mempersunting Eva sebagai istrinya secara resmi Ternyata ada Trupo yang sedang memata-matai Trupo yang sudah mengetahui identitas Frank Mengancam dan meminta japrem dari Frank Di hari bahagianya, Frank terlihat sangat marah Dan membakar mantel pemberian Eva Yang ternyata membawa petaka dan membuat bisnisnya terancam Karena dendam, Frank meledakkan mobil milik Trupo Terlepas dari kerusuhan Frank dan Trupo Richie mengetahui identitas Frank dari plat nomor mobil Frank Richie pun telah mengetahui bagaimana Frank menjalankan bisnisnya hingga menjadi kartel besar Frank memperkerjakan kelima adiknya untuk menjual barang haram tersebut Ketika melihat aktivitas Frank sehari-hari Yang biasa saja seperti orang-orang pada umumnya Richie menduga pasti masih ada orang-orang penting dibalik kesuksesan Frank saat itu Frank mendapat masalah dari salah satu bandar Si bandar tersebut mengoplos Blue Magic dengan campuran nah raus lain Sehingga kadarnya pun berkurang dan membuat Blue Magic kurang diminati Dan menyuruh agar si bandar membuat merknya sendiri Saat hendak pulang, Frank dicegat oleh Trupo Dia pun menggeledah mobil yang digunakan Frank Trupo pun mendapatkan tas berisi nah raus di dalam bagasi mobil Frank mengancam Trupo Kalau dia berani mengusik bisnisnya Lalu Trupo pergi meninggalkan Frank Saat Richie berada di kantornya Dia didatangi oleh dua orang dari FBI Richie disuruh berhenti menyelidiki Frank Richie juga kembali dihubungi oleh teman lamanya Ia pun mendapatkan suap berupa sebuah rumah mewah Dan lagi-lagi disuruh berhenti menyelidiki Frank Bertepatan dengan hari Natal Perang antara Amerika dan Vietnam pun akan berakhir Artinya jalur distribusi akan berubah Frank mengeluh pada istrinya Karena setiap harinya ada saja orang meminta Japrem Entah itu dari pengedar, oknum, bahkan pejabat Karena penat dengan pekerjaannya Frank mengajak istrinya keluar Namun tiba-tiba Dia dan istrinya mendapatkan serangan dari orang yang tak dikenal Saudara Frank pun berkumpul untuk membalaskan dendamnya Kepada seorang yang diduga masih seorang bandar Tapi Frank menahan agar tidak membalaskan dendamnya pada hari itu juga Trupo menghampiri Richie dan ia ingin bergabung untuk menangkap Frank Tapi Richie menolak karena dulu Trupo pernah mengusir Richie Frank pergi menemui Dominic Dan menanggi janjinya kepada Dominic Untuk memberinya keamanan Tapi pada kenyataannya Frank dan istrinya malah mendapatkan penyerangan Dominic pun menepis dugaan Frank Kalau Frank ingin sukses maka bersiaplah untuk mempunyai banyak musuh Saat perang akan berakhir Frank memutuskan untuk terbang kembali ke Vietnam Untuk memesan Blue Magic Saat malam pengintayan Richie menangkap driver adik Frank Yang melakukan percobaan pembunuhan kepada istrinya sendiri Driver ini pun didesak agar ia mau bekerja sama dengan Richie Akhirnya dia mau menjadi mata-mata untuk Richie Berhasil mendapatkan rekaman percakapan antara Frank dan adiknya Richie pun menyimpulkan kalau kode yang diberikan oleh Frank Adalah kode pesawat yang mengirim Blue Magic Dugaan Richie pun benar Nomor pesawat yang diberikan Frank sama dengan kode pesawat militer yang mendarat Richie pun menggeledah pesawat tersebut Tapi Richie bersama timnya tidak menemukan apa-apa Richie melihat ke arah peti-peti mati Namun saat akan dibuka Atasan dari kepolisian datang dan memanggil Richie Di waktu bersamaan rumah Frank pun digeledah oleh Trupo dan timnya Sama halnya dengan Richie Trupo pun tidak menemukan apa-apa setelah menggeledah rumah Frank Namun saat Trupo kebelakang rumah Perhatian Trupo pun tertuju pada sebuah rumah anjing Instingnya benar Lalu Trupo mengambil semua uang yang ada di rumah anjing itu Richie mengikuti kemana peti itu akan dibawa Rugaan Richie pun benar Ternyata dalam peti mati itu terdapat naraos dalam jumlah yang banyak Dan naraos ini dibawa ke sebuah apart Dengan membawa surat penangkapan Lalu Richie pergi ke apart yang mengemas blue magic tersebut Terima kasih telah menonton Kelima saudara Frank telah terlebih dahulu Richie tangkap Pada akhirnya kejayaan Frank Lucas Mantan seorang ajudan yang menjadi kartel besar di Amerika pun berakhir sudah Saat Frank diinterogasi oleh Richie Frank masih saja membela diri Dan berusaha menyuap Richie Richie sama sekali tidak tertarik Frank pun mengancam Richie Tapi Richie memberitahukan kenyataan bahwa banyak orang di luar di sana yang akan memberikan kesaksian Richie akhirnya memberikan penawaran jika Frank mau bekerja sama dengannya untuk memberantas narkoba dan korupsi Maka Frank akan diberi keringanan hukum Memberitahu siapa saja polisi bahkan petinggi polisi yang terlibat dengannya pada saat itu Mengetahui trupo akan ditangkap Trupo memutuskan untuk bunuh diri daripada harus dipenjara seumur hidup Frank yang akhirnya mendapat hukuman 15 tahun penjara Karena telah membantu Richie mengungkapkan kasus besar Dimana 3 per 4 polisi di kota New York ditangkap karena terlibat dalam penyebaran nahrawos Setelah Frank bebas dari hukumannya Kini Frank berteman dengan Richie polisi yang menangkap dirinya dan juga pembela Frank di pengadilan Tamat Oke sekian alur cerita episode kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax